Jangan-jangan selama ini kita terlalu berharap didoakan orang lain, tapi kita lupa mendoakan diri kita sendiri. Sekarang saja orang siapa saja bisa berhutbah. Bukan lulusan sekolah teologi pun dia berhutbah. Ada orang yang baru keluar dari penjara saja bisa langsung berhutbah. Ada orang yang perusahaannya bangkrut, dia bisa jadi penghutbah yang terkenal. Ada orang yang punya bekas pemakai narkoba, tidak sekolah teologi ya bisa menjadi penghutbah yang luar biasa. Hanya karena manisnya kata-kata yang disampaikan atau motivasi yang begitu kuat, sudah bisa menyampaikan khutbah. Pemulihan itu tidak harus dengan menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita. Tapi dengan penyakit itu, kemuliaan Tuhan itu kita bisa saksikan. Jadi berhutbah. Iya, terima kasih. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di podcast ini. Kestayo, kita akan bahas pertanyaan lagi. Langsung aja ya Kak. Pertanyaannya singkat nih. Apa bedanya praise and worship? Ya, kalau dari istilahnya sebenarnya udah jelas ya. Praise itu pujian, sedangkan worship itu nyembahan. Cuman sekarang kadang-kadang orang ukurannya jadi beda. Yang namanya pujian itu lagu-lagu yang cepat. Kadang kan begitu ya. Sementara penyembahan itu lagu-lagu yang mellow, yang slow. Padahal sebetulnya bukan itu intinya. Intinya adalah pujian itu adalah lagu ataupun, tidak harus lagu ya. Bisa juga ucapan-ucapan yang isinya itu adalah kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Misalnya engkau begitu baik, engkau dasyat, engkau ajaib, dan sebagainya. Itu kan puji-pujian sebetulnya. Puji-pujian itu intinya dia harus berisi pujian kepada Tuhan. Ya, bukan memuji diri sendiri. Bukan memuji gerejanya, bukan memuji orang lain. Tapi dia memuji Tuhan. Sedangkan penyembahan itu ya isinya adalah penyembahan kepada Tuhan. Menyembah lah. Artinya ya seperti ketika kita menghadap seorang raja atau seorang yang lebih mulia atau yang lebih tinggi jabatannya dengan kita. Bagaimana kita menyembah kepadanya. Dia kan yang terpenting itu adalah penyerahan hati kita. Itu yang disebut dengan penyembahan. Ya memang beda-beda tipis sih. Tapi lebih kepada makna kata-kata yang ada di dalamnya. Sekali lagi ini tidak terbatas sebetulnya hanya kepada lagu. Puisi pun bisa dalam bentuk praise and worship. Doa juga bisa berisi doa pujian dan doa penyembahan. Jadi tidak selalu harus lagu. Tapi kita memang lebih akrabnya dalam bentuk lagu-lagu seperti itu. Atau dari kata-kata. Itu perbedaannya yang paling hakiki sih antara pujian dan penyembahan. Jadi fokusnya selalu kepada Tuhan. Oke selanjutnya. Apakah guru sekolah minggu sebaiknya sekolah teologi? Soalnya kadang-kadang anak saya suka dapat ajaran alkitab yang tidak benar di sekolah minggu. Aduh. Apa ukurannya bahwa anaknya itu tidak mendapat ajaran yang tidak benar? Ya mungkin ada kata-kata kasar keluar karena ya mungkin miru gitu. Mungkin ada yang seperti itu sih. Nah kalau misalnya dari segi sikap, perilaku, itu sekolah teologinya tidak menjadi jaminan. Karena kalau perilaku itu kan dari personal, dari pribadi seseorang. Dan itu biasanya gereja lah yang menentukan itu. Bukan sekolah teologianya. Banyak lulusan sekolah teologi yang perilakunya juga nggak benar. Yang kata-katanya juga kasar. Yang tidak tahu membedakan antara orang tua dengan anak kecil. Nah itu banyak juga. Karena ya ini juga salah satu keprihatinan kita di sekolah teologi. Ya kebanyakan sekolah teologi itu dianggap sekolah buangan. Ketika tidak diterima di sekolah negeri, melamar ke sekolah swasta, nggak diterima di sekolah swasta, akhirnya dilempar ke sekolah teologi. Akhirnya sekolah teologi itu jadi tempat penampungan orang-orang yang tidak diterima di universitas-universitas lain. Meskipun tidak semua seperti itu. Banyak juga yang orang yang memang dari lulus SMA, dia memang sudah punya niat, punya hati untuk melanjutkan ke sekolah teologi. Banyak juga yang seperti itu. Nah tapi tidak sedikit lah yang akhirnya sekolah teologi itu hanya menjadi pelarian. Jadi bukan dipanggil untuk masuk ke sekolah teologi, tapi terpanggil, artinya terpaksa masuk ke dalam sekolah teologi itu. Itu yang terjadi. Nah kalau kasusnya seperti ini maka ya kita jangan menyalahkan ketika misalnya kualitas lulusan-lulusan sekolah teologi itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan tadi. Apakah guru sekolah minggu itu harus sekolah teologi? Kalau saya sih sebaiknya ya guru sekolah minggu itu punya masuk sekolah teologi ya. Tapi dia harus punya jurusan tersendiri. Masalahnya di sekolah teologi ya sekarang, saya belum ketemu ada jurusan guru sekolah minggu. Ada jurusan pendidikan agama Kristen ada. Tapi kan pendidikan agama Kristen yang lebih berorientasi ke menjadi guru di sekolah-sekolah. Ya seperti itu. Tapi tidak ada yang secara spesifik menyebutkan jurusan guru sekolah minggu. Bukan tidak ada. Belum pernah saya ketemu. Mungkin sudah ada. Kalau sudah ada ya silahkan dikoreksi, sampaikan di komentar di sini. Sekolah teologi ya yang membuka jurusan guru sekolah minggu. Setidaknya kalaupun bukan sarjana, mungkin diploma lah. Jadi atau pelatihan-pelatihan lah entah itu D1, D2, D3. Supaya guru-guru sekolah minggu kita ini dibekali tidak hanya dari segi kemampuan dia mengajar, tapi juga dari konten yang dia sampaikan kepada anak-anak, cara mendampingi anak dan sebagainya. Itu penting sekali untuk diberikan. Dan itu juga tidak ada di sekolah-sekolah sekuler. Saya pernah ketemu ada guru sekolah minggu yang dia itu lulusan, dia itu ngajar di PAUD atau di Taman Kanak-anak, saya lupa. Tapi yang pasti sekolah anak-anak lah. Dia punya sertifikat atau punya ijasa untuk mengajar di sana. Tapi ketika dia masuk ke sekolah minggu, dia ketika mengajar banyak ajaran-ajarannya yang kurang alkitabia atau tidak sesuai dengan teologi yang dianud oleh gereja di mana dia mengajar. Nah itu kan kendala lain juga. Nah makanya perlu ada jurusan tersendiri di sekolah teologi yang khusus untuk guru sekolah minggu. Di mana dia dibekali dengan doktrin, dengan pengajaran yang baik tentang alkitab. Tapi pada saat yang sama dia dibekali kemampuan untuk mendidik anak, mendampingi anak. Karena anak itu kan tiap usia itu butuh pendampingan yang berbeda. Anak juga butuh kreativitas yang berbeda. Jangan sampai dia mengajar di kelas kecil sama dengan dia mengajar di kelas besar. Nah itu kan gak efektif. Terus pesan yang mau disampaikan juga jadinya tidak masuk. Nah belum lagi kalau dia tidak punya pengetahuan teologi, kadang-kadang ayat alkitab ditafsirkan. Keliru. Misalkan salah satu yang sering saya kasih notice itu adalah guru-guru sekolah minggu yang sering menyampaikan kepada anak-anak kalau kamu malas atau kalau kamu melawan orang tua nanti Tuhan marah atau nanti Tuhan sentil atau nanti apalah. Jadi Tuhan itu selalu digambarkan seperti hantu. Seperti menakutkan ya. Padahal Yesus menggambarkan Bapak itu penuh kasil. Yesus menggambarkan Bapak itu merangkul. Yesus tidak menggambarkan Bapak seperti yang di dalam perjanjian lama yang menghukum, yang mendatangkan bencana dan sebagainya. Tapi Yesus menggambarkan Bapak yang penuh kasih. Nah itu kadang-kadang tidak terefleksi di dalam pengajaran-pengajaran sekolah minggu. Padahal itu penting membentuk anak-anak sejak kecil. Mereka ini kan domba-domba kecil. Mereka yang akan menentukan masa depan gereja. Mereka perlu diberi pengetahuan dasar teologi yang kuat. Karena ke depan orang tidak lagi akan bergantung pada sekolah-sekolah teologi. Sekarang saja orang siapa saja bisa berhutbah. Bukan lulusan sekolah teologi pun dia berhutbah. Ada orang yang baru keluar dari penjara saja bisa langsung berhutbah. Ada orang yang perusahaannya bangkrut dia bisa jadi penghutbah yang terkenal. Ada orang yang punya bekas pemakai narkoba. Tidak sekolah teologi ya bisa menjadi penghutbah yang luar biasa. Hanya karena manisnya kata-kata yang disampaikan atau motivasi yang begitu kuat sudah bisa menyampaikan khutbah. Sehingga banyak orang yang akhirnya mudah sekali menerima pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang kurang matang ya menurut saya kurang matang dalam tanda petik ya. Artinya pengajaran tersebut tidak didasari dari penafsiran Alkitab yang baik. Nah ada juga orang yang penghutbah yang terkenal yang berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sama seperti tadi tapi dia secara sukarela dia belajar teologi atau mendalami teologi. Itu kan luar biasa tapi tidak semua seperti itu. Nah apalagi anak-anak kecil. Jadi kalau ditanya apakah guru sekolah minggu harus sekolah teologi ya menurut saya sebaiknya bukan harus ya tapi sebaiknya dia sekolah teologi ya dan sekolah teologi pun harus punya jurusan itu. Masalahnya kalau kita suruh dia sekolah teologi tapi sekolah teologi dia punya jurusan itu ya sama aja bohong. Nah kalaupun misalnya guru sekolah minggu itu tidak atau bukan lulusan sekolah teologi ya maka bisa disiasati oleh gereja. Misalnya gereja mengadakan pelatihan bagi guru-guru sekolah minggunya. Setiap kali sebelum dia mengajar di hari minggu misalkan maka di hari sebelumnya guru-guru sekolah minggu akan mengajar itu di training. Mereka dipersilakan menyampaikan bahan yang akan diajarkan nanti kemudian para pendeta atau para guru agama atau teolog yang ada di gereja itu yang kemudian akan mengevaluasi oh kamu keliru menafsirkan seperti ini oh kamu keliru mengutip ayat ini oh kamu keliru dengan konsep seperti ini itu bisa disiasati seperti itu. Ya sih benar sih kalau menurut saya bagus setelah itu. Harus punya dasar sih untuk mengajarin anak-anak. maka susah sekarang ya kalau diajarin. Oke pertanyaan selanjutnya. Persembahan itu sebaiknya diberikan sebelum atau setelah khotbah? Ini tergantung kebijakan gereja sih kalau menurut saya. Ya. Kembali kepada aturan dalam gereja ya. Tapi kalau di sekolah teologi ya itu ada namanya ilmu yang disebut liturgika. Liturgika itu adalah ilmu teologi yang mempelajari tentang tata cara ibadah. Susunan ibadah. Persembahan itu masuk dalam respon kita terhadap Tuhan. Respon terhadap Tuhan maka persembahan itu biasanya kalau dalam liturgi gereja itu diberikan setelah persembahan. Dan biasanya para pendeta kalau misalkan masuk dalam persembahan itu biasanya dia akan memulai dengan kata-kata untuk meresponi firman Tuhan marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi persembahan itu bukan investasi tapi ucapan syukur. Beda ya kalau ucapan syukur itu syukur itu dari bahasa Arab itu kan syukron itu artinya terima kasih. Terima kasih itu kan berarti dikasih dulu baru kemudian kita sampaikan terima kasih. Kira-kira begitu. Makanya kalau di gereja saya seringkali mengkritisi kalau misalnya ketika ada orang berdoa doa persembahan kemudian dia berkata berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan biarlah Tuhan membalas tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat yang berlipat kali ganda. Itu bukan konsep persembahan. Persembahan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Artinya Tuhan sudah memberi lebih dulu dan kita membalas kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan yang harus membalas kebaikan kita itu berarti Tuhan berhutang kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada manusia. Justru kita yang berhutang kepada Tuhan. Maka persembahan kita adalah respon kita kepada pemberian Tuhan. Makanya dalam ilmu liturgika tadi biasanya persembahan itu diberikan setelah firman Tuhan. Setelah khutbah. Itu kalau dalam tata ibadah atau ilmu liturgika. Tapi dalam pelaksanaannya banyak juga diberikan persembahan itu misalnya sebelum khutbah. Nah itu juga kembali kepada tradisi gereja. Atau kalau misalnya ada persembahan yang dua kali. Yang satu sebelum khutbah. Yang satu setelah khutbah. Kembali kepada tradisi gereja masing-masing saja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Ya. Shalom Pak Pendeta. Bagaimana supaya kita bisa mengalami muzizat kesembuhan? Saya sering nonton hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apakah harus bertemu dengan mereka? Kayaknya ada deh. Kuasa penyembuhan itu tidak diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu saja. Waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya kemudian datang dan bilang disana katanya ada orang yang mampu mengusir setan. Di dalam namamu. Dan Yesus bilang selama dia tidak bertentangan denganku ya berarti dia ada bersama-sama dengan kita. Kira-kira bahasa lainnya seperti itu. Kuasa penyembuhan itu diberikan Tuhan kepada semua orang. Semua orang yang percaya. Karena yang menyembuhkan itu bukan orang tapi iman. Jadi siapa saja yang memiliki iman maka dia akan memiliki kuasa penyembuhan. Tidak hanya orang-orang tertentu. Tidak hanya pendeta, tidak hanya penginjil, tidak hanya pendoa, tidak. Tapi semua orang punya kuasa yang sama. Karena di dalam gereja itu kan makanya disebut pelayan ya. Pelayan itu kan lebih rendah daripada yang dilayani. Kita bukan cuma pelayan Tuhan tapi juga kita pelayan jemaat. Biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya jemaat itu orang-orang yang punya kemampuan lebih. Yang punya kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setiap orang percaya itu punya kuasa yang lebih besar. Bahkan ada ayatnya kan roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi sebetulnya bukan wajib kita ketemu dengan, oh saya harus ketemu dengan pendeta ini karena pendeta ini punya karunia penyembuhan. Tidak, tidak harus seperti itu. Saya ingat dulu saya waktu SD, pas kelas 6 itu menjelang Eptanas. Dulu namanya Eptanas ya evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalau kita sekarang mungkin ujian nasional. Nah menjelang Epta-Eptanas itu saya sakit pada waktu itu. Lalu kemudian ada penatua, ada syamas, ada pendeta, guru-guru sekolah minggu datang ke rumah saya, mendoakan saya pada waktu itu. Bahkan saya pernah menulis surat, zaman itu kita masih harus menulis suratnya. Belum ada WA, belum ada BBM, belum ada SMS. Kita menulis surat, kirim untuk minta didoakan oleh orang-orang pendoa-pendoa yang cukup terkenal pada waktu itu. Tapi saya tidak kunjung sembuh juga pada waktu itu. Padahal sudah didoakan di radio. Ya zaman itu saya masih senang dengarnya radio. Sudah didoakan di radio tapi tidak sembuh juga. Nah satu ketika saya mendengar khutbah dari seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta senior berkhutbah. Dan ada satu kalimat dari doanya itu yang sangat menyentuh hati saya ketika pendeta ini bilang begini. Kadang-kadang Tuhan mau mendengar dari mulut kita sendiri. Apa yang menjadi permohonan kita. Baik kalimat itu kemudian mengubah cara berpikir saya. Saya bilang ya saya selama ini selalu berharap didoakan orang. Tapi saya sendiri tidak pernah berdoa untuk diri saya sendiri, untuk kesembuhan saya. Nah akhirnya sejak itu saya kemudian mengadakan doa sendiri. Waktu itu masih SD ya. Saya di SD itu terkenal orang yang tidak bisa berdoa. Jadi kalau di kelas itu biasa sebelum pulang itu kan saya sekolahnya di sekolah Kristen. SD Kristen, SD Gemim. Jadi sebelum pulang biasanya guru-guru suka suruh berdoa. Nah ketika sudah mau berdoa itu kan biasa ditunjuk siswa yang mau berdoa. Nah pada saat mau ditunjuk itu saya selalu cari cara untuk keluar. Ijinlah ke toilet atau apalah atau pura-pura nggak ngelihat gurunya. Jadi untuk menghindar ditunjuk berdoa. Nah ketika saya sakit itu saya sadar bahwa saya selama ini nggak pernah meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya saya belajar disitu untuk mulai meminta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan saya sendiri, untuk pemulihan saya sendiri. Dan akhirnya saya merasakan sendiri bahwa kesembuhan itu akhirnya bisa saya alami. Waktu itu orang tua sampai sudah bawa ke dukun malahan pada waktu itu. Bawa ke dukun, dukun di Manado itu bahkan pakai doa Bapak kami. Bayangkan aja dukun pakai doa Bapak kami. Dukun aja berdoa lah saya sendiri yang sedang sakit justru kok enggak lah. Ini saya berdoa sendiri. Nah sejak saya berdoa sendiri saya mulai mengalami pemulihan disitu. Dan akhirnya pada hari dimana Epta-Eptanas itu diselenggarakan saya bisa datang ke sekolah. Pulih, betul-betul pulih keadaan saya. Dan bukan cuma pulih kesehatan saya. Waktu itu saya lulus di SD itu Eptanas itu dapat dulu kita namanya NEM. Nilai Eptanas Murni. Nilai akhir paling tinggi di sekolah saya pada waktu itu. Bahkan masuk SMP saya peringkat satu. Di daftar siswa-siswa yang masuk ke SMP. Jadi Tuhan tidak hanya memulihkan kesehatan. Tapi dia juga seperti membayar semua waktu saya yang hilang. Waktu saya untuk belajar, untuk mempersiapkan diri menjelang Epta-Eptanas. Seperti dibayar tuntas oleh Tuhan. Dan saya akhirnya menyadari bahwa sebetulnya kita punya kok kuasa yang sama yang dari Tuhan. Doa itu besar kuasanya. Yang penting kita imani. Kita imani bahwa doa kita penuh dengan kuasa. Jadi tidak perlu harus datang kepada pendeta tertentu ketika sakit sekarat. Berdoa aja sendiri. Mulai aja berdoa. Jangan-jangan selama ini kita terlalu berharap didoakan orang lain. Tapi kita lupa mendoakan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah cobalah kalau misalnya itu tadi penanya kan ada yang sakit atau apa. Keluarga atau dirinya yang sakit. Dan butuh mujizat kesembuhan. Mintalah kepada Tuhan. Minta sendiri. Datang sendiri kepada Tuhan. Menghadap kepada Tuhan. Kalau selama ini kita berdoa kurang khusyuk. Berdoa lah dengan lebih khusyuk. Kalau perlu disertai dengan puasa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi ingat loh kesembuhan yang dari Tuhan itu bukan kesembuhan fisik. Seperti tadi diakonia atau shalom damai sejahtera itu bukan melulu bicara soal fisik. Tapi yang paling penting itu adalah pemulihan. Karena pemulihan yang Tuhan berikan itu bukan cuma pemulihan fisik. Bisa jadi pemulihan total. Termasuk psikis kita. Termasuk kerohanian kita. Kita yang tadinya mungkin malas ke gereja. Akhirnya menjadi rajin ke gereja. Kita yang tadinya malas memberi persembahan. Akhirnya jadi memberi persembahan yang terbaik. Kita yang tadinya malas berdoa syafaat. Menjadi rajin berdoa syafaat. Tuhan bisa memulihkan kita dengan cara Tuhan. Dan mungkin juga pemulihan itu tidak harus dengan menghilangkan penyakit yang ada dalam diri kita. Tapi dengan penyakit itu kemuliaan Tuhan itu kita bisa saksikan. Seperti pembahasan kita di podcast sebelumnya. Ya, jadi berdoa syafaatnya. Iya, adik. Kayaknya podcastnya cukup sampai disini aja. Karena sudah cukup lah waktunya ya. Oke. Pemirsa, kita sambung di podcast selanjutnya ya. Terima kasih. Pemirsa, kita sambung di podcast selanjutnya ya. Terima kasih.